Herring bertemu dengan Stevenson dalam pertarungan tinju dunia Perebutan sabuk juara BBO di kelas Super Light Week Dalam kartu pertarungan juga akan tampil Sander Zayas melawan Dan Carpensi di kelas Junior Middle Week Niko Ali yang merupakan cucu dari Muhammad Ali juga tampil dalam kartu pertarungan utama di acara ini Sebelumnya, mari kita simak bersama semua hasil pertarungan di kartu awal yang mengisi acara ini Harley Medeiros mengalahkan Deligeru Revello melalui keputusan mutlak dengan angka 40.35, 40.35, dan 40.35 Antoine Kopp mengalahkan Jerrion Campbell melalui KU pada menit 0.58 di rundi 1 Haven Brady Jr. mengalahkan Roberto Negrete melalui keputusan angka 40.36, 40.36, dan 40.36 Erik Palmer mengalahkan Rodrikus Dipsay melalui keputusan terpisah dengan angka 55.59 untuk Dipsay 58.56, dan 58.56 untuk Erik Palmer Troy Easley mengalahkan Nikoli Nakharo melalui TKU pada menit 2.48 di rundi 1 Pertarungan kartu awal ditutup dengan kemenangan Evan Holyfield Yang mengalahkan Charles Stanford melalui KU pada 0.30 di rundi 2 Selanjutnya, mari kita saksikan hasil kartu pertarungan utama di acara ini Pertarungan kartu awal ditutup dengan kemenangan Nico Ali Walsh yang mengalahkan James Wesley melalui TKU pada menit 2.30 di rundi 3 Sander Zayas berhasil mengalahkan Dan Karpensi melalui keputusan wasit pada menit 3 di rundi 4 Pertarungan kartu awal ditutup dengan laga perebutan sabuk juara WBO antara Herring melawan Stevenson Stevenson berhasil mengalahkan Herring di rundi ke 10 melalui TKU dan merebut sabuk juara WBO Sub indo by broth3rmax